Perusahaan daerah Bangun Banua melakukan pelatakan batu pertama pembangunan komplek perumahan Puri Amba Kirana di kawasan Jalan Lingkar Utara, Landasan Ulin, Kota Bajarbaru. Ya, pembangunan sebanyak 20 unit rumah ini dikerjakan kontraktor PD Bangun Banua dengan masa pengerjaan 6 bulan. Guna memenuhi ketersediaan tempat tinggal atau hunian yang layak bagi karyawan PT Amba Pers yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PD Bangun Banua dilakukan kerjasama atau MOU antara perusahaan PT Amba Pers dan PD Bangun Banua untuk membangun fasilitas perumahan yang diperuntukkan bagi 20 orang karyawan PT Amba Pers yang belum memiliki rumah. Pertakan waktu pertama, tanda dimulainya pengerjaan 20 unit rumah ini bertempat di area lahan di kawasan Jalan Lingkar Utara di Kelurahan Saum Sudinur, Kota Bajarbaru. Menurut Direktur Utama PD Bangun Banua, Bayu Bujang, dimulainya pembangunan tahap awal komplek perumahan Puri Amba Kirana yang diperuntukkan bagi masyarakat PT Amba Pers merupakan wujud perhatian dan kerjasama yang terjalin baik dengan anak perusahaan PT Amba Pers selama ini. Pengembangannya masih keberadaan masih banyak, tapi yang pasti kita prioritaskan untuk Amba Pers. Dan 20 unit rumah ini kita akan selesaikan dalam waktu 6 bulan, paling lama. Ini bisa disebut sebagai pilot project atau contoh gitu Pak? Kita punya saat ini properti di Cempaka juga sudah berjalan, ini yang kedua, lannya yang kedua. Dan masih bisa dikembangkan lagi. Kemudian dengan konsep yang seperti ini, ini yang pertama. Jadi ini modern klasikal sih kejadian. Dan sangat dekat dengan bandara, hanya 10 unit saja. Strategisnya ini tinggal keluar sebentar, sekitar 20 meter, terus jalan pertama ke bandara. Ini sekiranya luar biasa untuk ke depan, pengembangan project di daerah ini sangat terbuka sekali. Ada pun klasifikasi tipe rumah yang dibangun tahap awal di Komplek Puri Amba Kirana. Menurut Bayu Bujang, rumah dibangun tipe 36 plus dengan konsep bangunan modern klasik, menggunakan konstruksi berkualitas terbaik. Di samping itu, letak yang sangat strategis berada di kawasan jalan utama akses ke bandara, diharapkan ke depan pengembangan wilayah di kawasan tersebut kian maju pesat. Sementara untuk jumlah rumah yang dibangun di atas lahan 4.200 meter persegi, tahap awal 20 unit dikerjakan dengan waktu penyelesaian selama 6 bulan. Dari Banjarbaru, Nurul Yusuf, TVRI Kalimantan Selatan, Muartakan.